Di dalam Kristus, saudara menerima yang namanya Positional Forgiveness. Artinya saudara diampuni secara posisi, sudah tidak ada lagi dosa yang bisa menuntut saudara. Injil itu sama dengan kabar baik, kalau kabarnya bukan baik itu enggak injil. Kalau saudara memberi bukan supaya diberkati, supaya dosamu diampuni, enggak. Tuhan itu sudah memberkati kita, mengampuni kita anugerahnya begitu luar biasa. Karena itu saudara melayani, saudara memberi, saudara memberikan kepada komunitas itu baru yang benar. Amin saudara. Meskipun tubuhmu merosot, tetapi secara rohani kami terus diperbarui setiap hari. Saya berdoa biarlah hidup saudara bukan menaruh pada prestasi mobilmu apa, rumahmu berapa, jam tanganmu apa, jeansmu apa ininya. Apalah semua itu fana, habis saudara. Tapi biarlah saudara menaruh semuanya pada sesuatu yang kekal, yaitu Kristus.